Hai Nah teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan cannya Mas Ragil channel yang bahas tentang bagaimana kita berbera usaha di desa ya Nah di video kali ini saya akan perlihatkan ya aktivitas saya yaitu membuat harga jual dari barang yang habis kita belanja teman-teman ya jadi ini yang tugasnya membuat harga adalah istri saya Oke jadi kita buat dulu harga jualnya berapa teman-teman ya seperti ini ini satu pak harga jualnya kita modanya berapa kemudian setelah kita buat harga jual kita tuliskan di sini teman-teman ya supaya kita nggak lupa ya Nah seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya jadi kita harganya kita kita tulis di dalam plastik yang diluarnya ini ya misalkan satu pak temen-temen ya isinya lima ya isi satu pak isinya lima jadi modalnya berapa dibagi lima ditambahkan harga jual kita untuk mendapatkan tuanya berapa gitu ya temen-temen ya Oke jadi disini kita udah mendapatkan harga jualnya ya untuk buku atau apa aku gambar atika ini temen-temen ya jadikan sekarang ini harga-harga harga naik temen-temen ya kalau dulu masih kita bisa menjualnya harganya 8000 rupiah temen-temen ya satu buku atika ini yang merek situ ya temen-temen ya ini merek situ tapi karena sekarang ini harga-harga pada naik maka ini kita mendapatkan modalnya sudah 10.000 temen-temen ya oke 10.000 dan kita jual 13.000 jadi kita menambil untung 3.000 temen-temen ya oke jadi untuk harga pereceran kita tulis kodenya disini A ya apa A seperti ini ya ini kan satuan ya temen-temen ya jadi satuannya modalnya segini dan kita jualnya segini ya jadi sebaiknya tidak lupa teman-teman pada kita menjualnya nanti dalam menghadapi konsumen ya kadang-kadang kita sibuk atau buru-buru ya kemudian juga ini yang untuk ukuran A4 ya A4 ini ECR nya adalah 5000 ya seperti biasa jadi kita buat juga ini ya berbuah atau bijinya seperti ini 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 modalnya adalah 2500 ya kita jual 5000 rupiah temen-temen oke dan ini juga jadi kita beli buku gambarnya itu dua karakter yang satu karakter cewek yang satu karakter cowok temen-temen karena permintaan anak-anak kan beda-beda ya yang cowok suka yang gambar-gambar cowok yang cewek yang juga gambar-gambar yang cewek seperti ini temen-temen oke jadi kita bedakan ya kemudian tadi juga beli speedol ya ini speedol permanen ya speedol permanen ini dulu harganya ini kita jual 7000 ya karena sekarang naik lagi temen-temen ya kita mendapatkan modalnya udah 6000 ini temen-temen ya jadi kita jual 8000 mendapatkan untung 2000 rupiah temen-temen ya oke jadi temen-temen juga kalau di rumah harus punya kode-kode seperti ini temen-temen ya kode-kode huruf itu menunjukkan angka ya tapi kalau saya sudah punya kode kode-kode tersendiri temen-temen ya dan itu kodenya itu kode rahasia di toko kita ya jangan disebar-sebarkan temen-temen juga gitu ya harus punya kode jual harga di tokonya ya supaya nanti nggak lupa tetapi tetap ini menjadi rahasia kita oke ini untuk speedol yang permanen ya dan ini untuk speedol yang bisa dihapus atau whiteboard marker temen-temen ya ini juga harganya kemarin kita jual 8000 sekarang udah 9000 temen-temen ya naik ya pokoknya sekarang ini harga-harga artikel pada naik temen-temen ya jadi kita pun harus menaikkan harganya kalau kita tetap jualnya harga sama nanti paling nggak untungnya kecil dan juga cuman balik moda ya kami kita berdua usaha itu kan kita cari untung bukan cari gotong royong ya kalau gotong royong kan perjumah ya temen-temen kita buka usaha temen-temen oke emang harganya beda dan ini adalah isolasi listrik temen-temen ya lapen listrik ya ini ada dua macam tapi kita samakan saja Kak cuman karena permintaan konsumen itu kadang pilih yang unibel dan ada pilih yang nasional ya temen-temen ya jadi kita bedakan saja tapi harganya tetap sama walaupun beda sedikit ya tapi kita samakan saja cuman ini karena permintaan orang beda-beda beda 500 rupiah temen-temen ya Oke dan ini juga ikiran buat tulisi pirong penali aku ini juga ada laban apa isolasi plastik ya isolasi yang besar seperti ini ini juga harga jualnya sudah naik ya sekarang Rp12.000 dulu masih bisa kita jual Rp10.000 temen-temen sekarang naik lagi ya ini juga dikasih kode-kode temen-temen supaya nanti pada saat kita menjual kita tidak kerepotan ataupun lupa ya jadi ini masih proses pembuatan harga beserta kode-kodenya supaya nanti tidak lupa ya jadi buat temen-temen semua juga kalau habis belanja hendaknya untuk menulis juga temen-temen ya di apa ininya barangnya supaya tidak lupa ya dan ini ini Staplus Staplus merk Joico ya temen-temen ya ini kita jual harganya Rp10.000 ya ini untungnya Rp2.500 ya modalnya Rp7.500 per bijinya temen-temen ya Oke jadi ini kode jual harga jualnya kita seperti ini ya kan jadi kalau temen-temen yang tahu bagaimana cara membuat kode harga jual kita di toko bisa cek video saya namanya judulnya adalah cara membuat cek harga apa cara membuat kode harga jual di toko kita ya temen-temen nanti disitu udah ada penjelasannya bagaimana cara membuat kode harga jual temen-temen ya Oke ini kertas plastik laminating untuk yang kecil temen-temen ya jadi ini persediaan buat kalau ada kode harga jual laminating dan ini isolasi listrik juga yang ukuran menengah ini kita jual Rp5.000 ya temen-temen ya ini modalnya Rp3.000 jadi masih ada untung Rp2.000 ini kaos kakinya karena kan ada juga yang orang anak-anak tuh buru-buru ke sekolah mau mencari kaos kaki temen-temen ya jadi kita sediakan juga walaupun cuman satu pak satu pak temen-temen ya yang penting kalau ada orang nanya itu ada barangnya oke nah jadi seperti temen-temen ya namanya kita usah foto apa atk atau katk kecil-kecil aja seperti itu ya lanjutnya juga sedikit-sedikit yang penting lengkap ya temen-temen ada yang nanya itu bisa disediakan ya nah jadi seperti itu ini kalau kaos kaki saya kira namanya tuh dulu kita masih bisa jual Rp5.000 temen-temen ini kaos kaki ini ya sekarang nggak bisa lagi kita jual Rp5.000 karena modalnya naik kita jual Rp6.000 temen-temen ya mungkin setiap daerah beda-beda sih apa modalnya kalau di tempat saya ya ini harga jualnya Rp6.000 karena modalnya sudah naik temen-temen ya mungkin temen-temen masih harga Rp5.000 tapi kalau di tempat saya udah nggak bisa lagi temen-temen ya karena sudah mepet sekali modalnya dan nggak bisa ditawar lagi ya memang sekarang ini harga-harga bernaik ya nggak tahu temen-temen ini selimangnya kalau yang untuk anak sekolah ini masih Rp5.000 temen-temen ya masih bisa kita jual Rp5.000 untuk yang yang ini yang masih anak-anak SMP SMA ini masih kita jual Rp5.000 masih bisa tapi kalau yang untuk ini yang warna hitam yang umum ini dia nggak bisa kita jual Rp5.000 lagi karena modalnya sudah besar ya temen-temen oke nah jadi itu temen-temen ya Bagaimana caranya membuat harga jual di toko saya semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa untuk selalu nonton video-video terbaru dari Mas Rakil dan jangan lupa untuk subscribe like dan share oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh